Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa ya Usai sholat suguh berjabah kita Dalam penuh ya Allah unang anugerahkan keimanan Dan kesehatan ya muka-muka kita Dengan kesehatan dan keimanan itu kita bisa menyembah Allah Dengan lebih sungguh-sungguh lagi Dan kita ingatkan diri kita sendiri Supaya tidak tertipu oleh dunia yang memang manis ya Yang sudah menghabiskan seluruh umur kita Di dalam kesiasaan Yang sudah menghabiskan seluruh remaja kita Seluruh waktu muda kita dalam kesiasaan Dan penyesalan Baiklah kita sekarang berkenalan kembali Berjumpa kembali dengan Rasulullah Salallahu alaihi wassalam yang selama ini Selalu kita tinggalkan karena Terpikat terpukau oleh dunia Saya baca kan dulu terjemahannya ya Dari Ibnu Mas'ud Rati Allahu Anhu Semoga Allah meriduhinya Dia berkata Aku memasuki tempat Nabi Salallahu alaihi wassalam Saat beliau sedang Terserang penyakit panas Lalu aku berkata Ya Rasulullah Suhu badanmu panas sekali Rasulullah menjawab benar Aku merasakan panas Seperti dua orang dari kalian Yang merasakan panas Dua kali lipat Aku berkata lagi Kata Ibnu Mas'ud Kalau begitu Engkau tentulah mendapat Mendapatkan dua Pahala Dua ganjiran Rasulullah bersabda Benar Memang seperti itu Seorang Muslim Tidak mengalami sakit baik Itu sakit karena duri Maupun Sakit yang diakibatkan oleh sesuatu Yang lebih dari itu Melainkan Dengan sakit itu Allah melebur Kesalahan Kesalahannya Melebur dosa-dosanya Rontok Seperti Sebuah pohon Merontokkan Daunnya Mutafakun alaih Mutafakun alaih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat Terhadap Kebenaran isi Matan Kesahihan Hadis ini Sekarang kita Bajakan Arabnya ya Supaya kita Terbiasa Mendengar Rasulullah Bicara dalam bahasa Arab Dan kita mencintai Bahasa Arab Sekaligus kita Mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari Ibn Masud Radiyallahu Anhu Dia berkata Dakhautu alaihi wasallam Dakhautu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakultu alaihi wasallam Ma'amin muslimin Ibn Masud Ibn Masud Aku kata Ibn Masud Memasuki Tempat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saat beliau Sedang diserang Penyakit panas Lalu Aku kata Ibn Masud Berkata Ya Rasulullah Suhu badanmu Panas sekali Kemungkinan Dia ini ya Kontak fisik Dengan Rasulullah Mungkin salaman Mungkin memeluk Atau apa Disini tidak dijelaskan Beliau menjawab Rasulullah Menjawab Benar Ya Ibn Masud Aku merasakan panas Seperti Dua orang dari kalian Merasakan panas Panasnya dua kali depat Demamnya itu Aku berkata Kata Ibn Masud Kalau begitu Engkau tentulah mendapat Dua Pahala Ajro ini Beliau bersabda Benar Memang seperti itu Seorang Muslim Tidak mengalami sakit Baik itu berupa Sakit karena durit Ataupun yang Lebih Dari itu sakitnya Selain karena durit Tapi lebih berat sakitnya Melainkan Dengan sakit itu Allah melebur Kesalahan Kesalahannya Melebur dosa-dosa Orang yang sakit itu Dosa itu rontok Seperti Pohon Merontokkan daunnya Jadi kalau sabar Dosa-dosa yang ditanggung Atau yang Ada dalam diri Si sakit itu Dia akan rontok Ketika sakit Jadi sakit itu Sebuah Apa Sebuah peluang Untuk merontokkan Dosa-dosa Jadi sebuah Kesempatan Sebenarnya Asal sabar Untuk menghilangkan Dosa-dosa kecil Jadi hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Orang-orang Yang sakit Bab Deritanya sakit Dan Diriwayatkan oleh Muslim Dalam kitab Kebajikan Pahala Orang mu'min Karena mengalami Penyakit Mengalami kesedihan Dan sejenisnya Hadis ini Ditakhrij Ditakhrij Oleh Ibn Sa'ad Dalam kitab Dalam kitab At-Tobakot Bukhari Dalam kitab Al-Adabul Mufrad Ibn Majah Ibn Al-Hakim Dan dilesahi Oleh Al-Bayhaqi Dalam kitab As-Syu'at Dari Ibn Sa'ad Dia berkata Aku menemui Rasulullah S.A.W Saat beliau Sakit demam Lalu aku Meletakkan Tanganku Di atas Kening beliau Oh Ibn Sa'ad Juga pernah Meletakkan tangannya Di atas Kening Rasulullah Masya Allah Ya bisa berjumpa Dengan Rasulullah Langsung Bukan cerita-cerita Yang seperti Ada ustaz Zaman sekarang Yang mengatakan Dia berjumpa Dengan Rasulullah Itu pohong Saya lihat Rasulullah Di belakang Apa Di belakang Mobil saya Katanya Jadi saya Tidak berani Buang sampah Di jalan Karena saya Dilihat di Rasulullah Itu cerita Bohong Dan itu Masuk TV Nasional Dan tidak Diedit Jadi ustaz Itu Pembohong Dia mengaku Rasulullah Ada di satu Mobil Di belakang Mobil Di belakang Dia saat Dia nyetir Itu Tipuan setan Dari 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 Ibn Saad Dia berkata Aku menemui Rasulullah S.A.W. Saat beliau Sakit jemam Lalu Aku meletakkan Tanganku Di atas Kening beliau Karena Ibn Saad Sahabat Rasulullah Hidup sejaman Dengan Rasulullah Jadi dia bisa Melawan kontak fisik Dan bisa melihat Langsung Melihat senyumnya Rasulullah Kalau yang orang-orang Sekarang Yang sudah Terpisah jauh 1.500 Tahun Terus dia mengangkuti Mobilnya Ada Rasulullah Nah itu Masya Allah Jangan percaya Dan aku Kata Ibn Saad Merasakan Panasnya Demam pada Kening Rasulullah Maka aku Berkata Alangkah Panasnya Demamu Ya Rasulullah S.A.W. Beliau menjawab Kami Para menabi Memang seperti itu Rasa sakit Kami dilipat Gandakan Agar Pahalanya Juga Dilipat Gandakan Penjelasan Kata Ajal Ajal Itu artinya Benar Ajal Tadi ada Perkataan Ajal Ajal Benar Ya Jadi Ajal Itu benar Ini adalah Kata jawaban Yang berarti Sama dengan Kata Naam Ajal Itu Naam Ya Artinya Namun Imam Akhfashi Mengatakan Bahwa Kata Ajal Lebih Baik Daripada Kata Naam Untuk Membenarkan Berita Dan Kata Naam Lebih Baik Daripada Daripada Lebih Baik Daripadanya Dalam Kalimat Pertanyaan Al 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 Mek Su Ditimpa Sakit Panas Mutiara Hadis Jadi Hadis ini Ada Diriwatkan Oleh Dalam kitab Ini Syarah Riyadu Solehin Oleh Karimam Nawi Disarah Disarah Dijelaskan oleh Dr. Mustafa Fadri Al Buko Mutiara Hadis ini Satu Diperolehnya Pahala Dari Setiap Musibah Bila Dihadapi Dengan Kesabaran Jadi Musibah Itu Kalau Dihadapi Dengan Kesabaran Itu Dalam Pahala Musibah Yang Tupi Tupi Yang Dihadapi Oleh Habib Rizik Atau Oleh Siapa Saja Di Antara Kita Dihadapi Dengan Kesabaran Itu Justru Mendatangan Pahala Makanya Di Dalam Salah Satu Ciri Orang Beriman Adalah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Itu Ciri Orang Bertakwa Memaafkan Memang Kita Disakiti Ada Hal Untuk Membalas Dengan Hal Satu Setimpal Tapi Memaafkan Jauh Lebih Utama Nah Kesabaran Saat Menghadapi Rasa Sakit Itu Adalah Dapat Pahala Buat Si Sakit Dan Merontokkan Dosa Dosa Kedua Orang Yang Paling Besar Ujiannya Diantara Kalian Adalah Para Nabi Itulah Yang Disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Karena Mereka Diberi Keistimewaan Dengan Sifat Sabar Yang Sempurna Mereka Diberikan Keistimewaan Dengan Sifat Sabar Yang Sempurna Keikhlasan Yang Sangat Tulus Dan Dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Teladan Dan Panutan Bagi Manusia Itu Dulu Satu Hadis Cukup Untuk Mengingatkan Kita Semua Bahwa Dalam Hidup Ini Panduan Panduan Yang Terbaik Itu Bukan Dari Kawan Tapi Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dipimbing Langsung Ucapan Ucapannya Sikap Sikap Dan Keputusan Keputusan Politik Yang Selalu Dipimbing Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Berdasarkan Wahyu Yang Disampaikan Oleh Jibril Dari Allah Untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sallallahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati